Jadi dari program penanaman ini kita melakukan monitoring menggunakan platform jejakin yang bernama Carbon Atlas. Dari Carbon Atlas ini kita bisa menghitung impact dari program penanaman yaitu serapan karbonnya, lalu berapa karbon stok yang sudah tersimpan dalam pohon yang sudah ditanam, lalu juga kami menggunakan tiga pendekatan dalam melakukan monitoring yaitu menggunakan satelite, yang kedua itu menggunakan drone dan yang ketiga menggunakan pengambilan data langsung di lapangan dan dilengkapi juga dengan sensor IoT yang biasa kami sebut adalah SAS atau Soil and Air Quality Sensor untuk menghitung dan juga mengukur bagaimana sih dampak program penanaman terhadap lingkungan terutama di abiotik, baik itu tanah dan juga lingkungan. Serta dari hasil monitoring kita juga bisa mendapatkan bagaimana sih dampak impact program penanaman ini terhadap biodiversity. Kami sudah melakukan program penanaman pohon, jadi sebanyak 6.806 bibit pohon yang sudah ditanam dari 10 jenis spesies ya, nanti Pak Basri juga bisa cerita. Jadi kita sudah tanam ada bibit durian, lalu bibit kelengkeng, terus juga ada pohon-pohon MPTS lainnya seperti rambutan dan tidak hanya pohon yang berbuah atau biasa kami sebut MPTS ya, multi-purpose tree species, tapi juga kita mencampurkan dengan jenis bibit pohon-pohon konservasi seperti pohon nyatoh dan juga jenis pohon-pohon lain yang berfungsi di lingkungan atau lebih banyak berfungsi di lingkungan dan sebagai aspek konservasi. Dari hasil monitoring... Sebelum lebih lanjut nih mungkin teman-teman dari FAA bisa dibantu ya slide dari Jejakin, itu ada petanya yang menarik banget buat disampaikan. Ini untuk slide yang nanti, thank you. Sambil menunggu mungkin Mbak Jadi, aku juga laporkan bahwa dari 6.800 pohon yang sudah tertanam itu sudah tersimpan sebanyak 900 kilogram karbon dan juga jika kita konversi ke dalam serapan karbonnya atau kemampuan pohon untuk menyerap karbon itu sudah sebesar 3.330 kilogram karbon ekivalen pada saat ini saya berbicara dan kami bertiga berbicara di sini. Dan untuk melakukan monitoring ini menggunakan sistem karbon atlas kami, kami dapat melaporkan dan juga mengirimkan laporannya kepada para donatur, termasuk juga para individu yang memang berkontribusi selama 3 tahun. Dan selanjutnya pasti serapan karbonnya dan juga karbon stoknya di dalam program penanaman pohon ini akan jauh lebih banyak jika kita bisa melindungi dan juga bisa menjaga pohon tersebut agar keberadaannya masih tetap ada dan juga memberikan dampak yang baik bagi masyarakat sekitar, bagi IKN dan juga tentunya bagi para stakeholder di pesantren Pak Basri ya seperti itu. Dan nanti mungkin menyusul gitu Mbak Jenny slide-nya, tapi saya juga ingin berterima kasih kepada Pak Basri dan tim yang sudah membantu dalam hal melakukan monitoring pohon dan juga menjaga pohon tersebut agar terus memberikan dampak bagi masyarakat. Pak Basri kami ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya dan juga kami dari Jejakin juga ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada kata Data Green dan juga benih baik atas kolaborasi yang luar biasa ini. Mungkin seperti itu Mbak Jenny yang bisa saya sampaikan ya.